CSR itu Corporate Social Responsibility Jadi tanggung jawab atau kita sering dengar dengan istilah bahasa Indonesia tanggung jawab sosial perusahaan Tanggung jawab sosial perusahaan itu suatu tanggung jawab oleh perusahaan sebenarnya Bukan merupakan kewajiban tapi dia kita lebih sering pakai istilah beyond compliance gitu loh Jadi perusahaan itu akan melaksanakan CSR-nya kalau dia sudah menjalankan kewajiban-kewajiban utamanya Jadi bertanggung jawab corporate social responsibility Bertanggung jawab pada sosial dan lingkungan Itu bertolak dari pola pembangunan yang tidak hanya pada ekonomi Jadi biasanya pembangunan itu hanya mementingkan ekonomi Tapi sekarang bertanggung jawab pada tiga hal Pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan lingkungan Ada tiga segi Jadi dalam perkembangan pembangunan yang baru ini Yang namanya sustainable development Pembangunan berkelanjutan Maka diharap dari usahawan menjalankan pembangunan Sekaligus bertanggung jawab pada segi ekonomi, sosial, dan lingkungan Tanggung jawab ini kan gak ada yang nyuruh kan Tapi dia mengambil ini syanti Memang di dalam teorinya ada sejumlah alasan kenapa perusahaan melakukan hal ini Alasan yang pertama adalah Karena manajemen perusahaan itu menyadari ini adalah hal yang baik untuk dilakukan Sehingga dia mengelolanya dan sebagai imbalannya perusahaannya pun memperoleh Keuntungan dari reputasi yang diciptakannya Dari endorser yang diperoleh karena dia dianggap bertanggung jawab Namun ada juga perusahaan yang melakukan hal ini karena halasan untuk membayar hutang Karena sebelumnya mungkin perusahaan ini mencemarkan lingkungan, merusak, dan segala macam Untuk membayar rasa bersalahnya mereka melakukan kegiatan ini Yang ketiga Mungkin dia melakukan upaya-upaya tanggung jawab sosial ini Sebagai dalam tanda petik asuransi Siapa tahu nanti di masa depan terjadi kecelakaan Menimbulkan pencemaran Mendapat tesakan publik Dengan melakukan hal-hal yang baik ini Mereka berharap tekanan itu tidak akan sebesar itu Dan yang keempat Karena mereka memang duitnya berlebih Sehingga dia mempunyai Power yang besar untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial ini Nah yang benar itu kayak apa sebenarnya sudah ada kan ISO 26.000 Ya itu sudah ada di situ semua gitu Dan itu juga sudah diratifikasi oleh Indonesia Ya sudah dianud oleh banyak perusahaan Sudah dipromot gitu Tapi memang itu akan Sesuatu yang benar dan baik Tidak selalu menguntungkan dari segi politis maupun kepentingan komersial Jadi disinilah tarik menariknya antara kepentingan politik dan kepentingan pembangunan CSR itu fokusnya adalah sustainability dari perusahaan Jadi baik Pemda atau masyarakat mesti faham gitu Misalnya kalau perusahaannya ada di Kalimantan Jangan dipaksa untuk melakukan CSR misalnya di Jakarta atau di Jawa gitu Itu pasti concernnya mereka di masyarakat sekitarnya Karena mereka menyadari Kehadiran mereka harus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya di mana perusahaan beroperasi Saya rasa ajaran agama Islam itu juga mengajarkan hal yang serupa bukan Kita harus memberi dukungan, bantuan kepada tetangga kita yang terdekat Ya saya rasa memang seharusnya demikian Jadi memang tanggung jawab sosial oleh perusahaan Mesti menjadi bagian dari pemberdayaan berkelanjutan masyarakatnya Untuk isu atau sektor yang dibinati oleh si perusahaan Menurut saya perusahaan itu bebas untuk menentukan sendiri Seperti kami LSM juga bebas untuk menentukan sendiri Kami mau bergerak di mana sesuai dengan kemampuan kami sendiri gitu Gak bisa diarahkan oleh pemerintah begini-begini Kalaupun ada arahan itu arahan yang disepakati bersama gitu Nah disinilah pentingnya kita selalu bareng-bareng dengan pemerintah Untuk mikir bersama mengenai bagaimana SDGs itu dicapai Karena disitu tuh sudah ada semua isu itu sudah ada disitu Gak ada yang gak ada Ya tinggal kita sepakati mau yang mana gitu Jadi beda-beda aja gak apa-apa Semua bertanggung jawab baik pemerintah maupun rakyat maupun pengusaha Kalaupun memanfaatkan alam itu Manfaatkan alam itu tanpa merusak Berarti nanggali nilai positif lebih besar dari nilai negatifnya Perbaharui tambak nilai tambak pada alam itu Dengan akal pikirannya diberikan Tuhan Jadikan Indonesia sorga di dunia ini Jadikan Indonesia Jadikan Indonesia Jadikan Indonesia Jadikan Indonesia Jadikan Indonesia Jadikan Indonesia Jadikan Indonesia